Tatit Heru Cahyolo sambut baik inovasi terbaru pertanian dari kunjungan Komisi 4DP RRI Mindo Sianipar. Patrya Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mulai implementasikan pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi di Nganjuk. Hal itu dilakukan dengan pengenalan penggunaan drone atau pesawat tanpa awak untuk menyemprot pupuk cair pada lahan pertanian. Tatit Heru Cahyolo, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, menerima kunjungan Komisi 4DP RRI Mindo Sianipar di Desa Kenep, Kecampatan Locaret, dan di Desa Malangsari, Kecampatan Tanjung Anom, Senin 6 Februari 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka serap aspirasi masyarakat dan mengenalan proses percontohan mekanisme pertanian menggunakan drone untuk pemumpukan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Tatit Heru Cahyolo, yang juga Ketua DPCP DIP, dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian anggota DPR RI untuk memberikan solusi masalah pertanian dengan teknologi inovasi drone tersebut. Luar biasa, kalau kita melihat, saya melihat, saya alam terkait dengan pertanian, Bapak-Bapak semuanya, tapi tadi kami melihat sekilas, inovasi teknologi baru, penyemprotan dengan grup, ini kan sesuatu yang baru. Luar biasa, mudah-mudahan benar-benar bisa membantu terkait yang sudah dilakukan oleh petani yang ada di Kabupaten Hanyu khususnya. Tadi kami melihat, untuk padi memang juga dampaknya yang digunakan dengan area yang sudah ditentukan cukup diremut, kewaduan-kewaduan pun muter di, sekali naik 10 liter, tadi kami lihat. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat bersama untuk balang merah ini. Ini inovasi yang luar biasa, mudah-mudahan hasilnya, hasilnya juga luar biasa. Karena ini sesuatu yang baru, tentunya nanti ada semacam percontohan, yang pada siang hari ini, untuk percontohan di tempatnya Pak Lula. Mudah-mudahan nanti ada membawa hasil yang luar biasa, sehingga petani-petani lain nanti bisa menggunakan cara, dengan metode baru. Mindo Sianipar dalam sambutannya menjelaskan, penggunaan pupuk cair dan teknologi drone dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan efisiensi pupuk. Di saat harga pupuk mahal serta sulit didapat, maka pupuk cair bisa sebagai alternatif dan pengurangan ongkos biaya yang harus ditanggung petani. Segera minggu depan kita akan ke daerah-daerah lain, kita mulai dari Nganjuk, lihat nanti dalam waktu yang akan datang bagaimana petani di sini akan lebih diuntungkan dengan program ini, memakai teknologi. Pupuk cairnya, pesticidanya yang akan dibakan nanti, itu semua atas rekomendasi dari PDI Perjuangan. Jadi tidak ada nanti yang dibeli di pasar itu, di toko-toko. Tidak, semua atas pesanan PDI Perjuangan. Jadi harus dijamin semua kualitasnya. Itulah syarat PDI Perjuangan hadir di tengah-tengah petani. Ini adalah produk dari PDI Perjuangan. Terkaitnya, pembukaan dan pembukaan. Ini tapasi, saya menggunakan produk yang yang juga makanan manfaat atau misal petani yang ada di pembukaan. Karena itu sesuatu yang baru. Ya, ini katanya produk dari PDIP. harapannya untuk sebagai pionir Marhen Jumadi PLT Bupati Nganjo juga hadir dalam acara tersebut. Kang Mahen juga mengatakan pihaknya atas nama Pemkap Nganjo dan masyarakat Nganjo menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi 4DP RRI yang telah mengenalkan inovasi teknologi sektor pertanian pada para petani di Nganjo. Dari Nganjo, Bagus Radian, Bayu TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.